Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses selalu untuk kita semua Salam Ramadan Di konten kali ini Atau di video kali ini Saya ingin berbagi info tentang Kupuk NPK Granular Yang Berkadar 13.827 Yang ada di belakang saya Yang berwarna merah jambu Dan kupuk NPK granular juga Yang berkadar 13.627 Yang berada di sebelah saya Berwarna kuning ini Pening putih Karena menurut saya ini Dua jenis pupuk yang Perbedaannya sangat tipis sekali Kenapa NPK granular Mengeluarkan dua jenis pupuk ini Yang sangat tipis sekali kadarnya Dimana kelebihannya dan dimana perbedaannya Kita akan bahas di video ini Dan untuk sekedar info Untuk saat ini Hobi pemula tidak bisa membuat konten Dan tentang perikanan Khususnya ikan lele Dan pakan alternatifnya Dikarenakan karena kondisi Dan situasi yang kurang memungkinkan Dan jangan lupa Tetap support channel ini Tekan dengan Bantu Subscribe channel ini Agar terus berkembang Dan jangan lupa Like dan Comment di bawah Saksikan terus video ini Sampai habis Jangan di skip Ada Satu Dua pupuk Satu-satu goni pupuk NPK granular Yang berkadar 13,8,27,4 dan 0,5 Pada dasarnya Pupuk NPK ini Adalah pupuk komplit Atau pupuk campuran Dari pupuk-pupuk tunggal Lainnya Seperti nitrogen Pospat Kalium MGO Dan B203 Yaitu borat Sama halnya Seperti Sama halnya Seperti pupuk Yang di depan saya ini Yaitu pupuk NPK granular Juga Yang berkadar 13,6,27,4 dan 0,5 B Dua pupuk NPK granular Ini Sama-sama memiliki Bentuk butiran Butiran berwarna Coklat-coklatan Dan yang Membedakan mereka Adalah Di P205 Di P205 Ini NPK granular Yang 13,8 ini Kadar P205 Adalah 8% 8% Sementara Di NPK granular Yang berwarna kuning Ini Berkadar 13,6 Yaitu Kandungan P205 Adalah 6% Sementara Kandungan-kandungan Lainnya Hampir Sama Yaitu MGO 4% Dan Boratnya Disini 6,5 65 0,65 Sementara Di Yang disini Yang berwarna merah Jambu ini Kandungan B203 B203 Yaitu 0,5% Video Videonya Membahas Tentang Dua jenis Pupuk NPK ini Kita lanjut Ke 13% Nitrogen Adalah Pupuk tunggal Dari nitrogen Ini adalah Pupuk Orea Yang mempunyai Kadar Tertinggi Untuk Daun 13% Orea Eh Orea Nitrogen Yaitu Pupuk Untuk Daun Pupuk tunggal Dari Nitrogen Ini adalah Orea Kemudian Kita pergi Ke 88% Unsur Haran Dari P205 Yaitu Pupuk tunggal Dari P205 Ini adalah Pupuk Pospat Atau Rocks Pospat Atau TSP Triple Super Pospat Nah disini Perbedaan Dua jenis Pupuk Ini Disini Unsur Haranya Ada 8% Disana 6% Yang mana Jika kita Melihat Perbedaan Pupuk Pospat Ini Kita bisa Melihat Dari Lambatnya Pokok Itu Menghasilkan Buah Satu Yang Kedua Lambatnya Kalau dia sudah Berbuah Lambatnya Untuk Pematangan Buah Dua Yang Ketiga Kita Lihat Dari Pohon Sawit Adalah Pohon Yang Tidak Berdiri Lurus Dia Banyak Mereng Kekiri Mereng Kekanan Atau Kemana Nah itu Karena Unsur Dari Pospat Itu Sendiri Kurang Kurang Berikutnya Kita Beralih Ke Unsur Hara 27% K2O Yaitu Pupuk Kalium Yaitu Kalau kita Ambil Pupuk Tunggal KCL KCL Bisa KCL Rusia Kanada Sasko Atau Apalah Yang Yang Mempunyai Kadar Pupuk Kalium Tertinggi Yaitu 60% Kalium KCL Yaitu K2O Berfungsi Sebagai Pupuk Buah Pupuk Buah Berikutnya Kita Pergi Ke 4% 4% Disitu 4 Disini Pun 4 Yaitu Pupuk Yang berkadar 4% MGO Ini adalah Pupuk Magnesium Yang berfungsi Sebagai Menjaga Struktur Tanah Pupuk Magnesium Ini adalah Menjaga Struktur Tanah Agar Tetap Tetap Amat Pertumbuhan Sawit Sendiri Kemudian Kita Pergi Ke 0.5 B203 Yang Disini Yang Disana 0.65 B Yaitu Pupuk Dari B203 Itu Sendiri Adalah Borat Kegunaan Borat Itu Adalah Untuk Membantu Membuka Pelepah Daun Sawit Itu Sendiri Semoga Membantu Yang berkadar 13.827 Dan 13.627 Adalah Pupuk Yang Direkomendasikan Untuk Tanaman Yang Bernama Tanaman Sawit Yang Sudah Mempunyai Sistem Panen Memakai Egret Yaitu Kita Maka Pandannya Enggak Pake Dodos Lagi Jadi Pake Egret Jadi Disini Nitrogen Posphat Kalium Yang Munya Kadar Berbeda Dari Yang Disini Itu Kita Lihat Kondisi Tanaman Kita Di Kebun Semoga Info Dari Dua Jenis Pupuk Ini Membantu Para Petani Sawit Khusususnya Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Salam Dari Saya Hobi Pemula Salam Sehat Selalu Salam Ramadan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh